Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Qa'bah Al-Musharrafah adalah sebuah bangunan di tengah-tengah Masjid Baling Suci di dunia Masjidil Haram di Mekah Ka'bah disebut juga sebagai Baitullah Bangunan yang memiliki tinggi kurang lebih 15 meter ini Menjadi kiblat untuk umat Islam di seluruh dunia saat mendirikan sholat Pada masa awal Islam, umat Muslim dahulu menghadap ke arah Baitul Maqdis di Palestina saat mendirikan sholat Dalam buku Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad, karya Ha Munawwar Khalil halaman 201 dijelaskan Tentang sejarah perpindahan kiblat Bahwa saat itu ketika sholat, umat Muslim menghadap ke arah Baitul Maqdis sampai kurang lebih 17 bulan lamanya Sebelum akhirnya pada tahun kedua Hijriyah, tepatnya di bulan Syabban Rasulullah SAW mendapat wahyu supaya menghadap ke arah Masjidil Haram di Mekah Dalam buku Ta'bah Rahasia Kiblat Dunia yang ditulis oleh Muhammad Abdul Hamid As-Sarqawi Dan Muhammad Roja'i At-Tahlawi Diceritakan bahwa sebelum Islam, bangsa Arab dari segala penjuru melaksanakan haji Bahkan bangsa-bangsa lain juga ikut serta melaksanakan haji Seperti India, Persia, As-Sabi'ah, dan beberapa kalangan Yahudi Dalam kata lain, Ka'bah tidak hanya dimuliakan oleh orang Quraish Tapi oleh seluruh kabilah Arab Setiap tahun, di sekitar Ka'bah diselenggarakan karnafal, pesta, dan pentas Sebagai tanda mereka memuliakan Ka'bah Tawaf, berjalan keliling Ka'bah sebanyak tujuh kali Adalah salah satu rukun haji dan umroh Bidang di sekitar Ka'bah, tempat jamaah melakukan tawaf Disebut dengan Matof Setiap hari, Ka'bah dan Matof selalu dikunjungi oleh jamaah haji dan umroh Kecuali pada hari Arofah, tanggal 9 Dulhijjah Biasanya pada tanggal tersebut, dilakukan penggantian kiswah Atau kain yang menutupi Ka'bah Peningkatan jumlah jamaah terjadi pada bulan Ramadan dan musim haji Ketika jutaan jamaah melakukan tawaf Menurut Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi Ada 6.791.100 jamaah dari penjuru dunia datang untuk melaksanakan umroh Pada tahun 1439 Hijriah Atau 2017-2018 Bagi sobat yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji atau umroh Tentunya tidak asing dengan bagian-bagian Ka'bah Namun bagi sobat yang belum pernah menginjakkan kaki di Masjidil Haram Yuk kita simak apa saja bagian-bagian Ka'bah Ka'bah adalah bangunan suci berbentuk kubus Terdapat bagian-bagian Ka'bah yang memiliki sejarah dan juga keutamaan masing-masing Berikut adalah bagian-bagian dari Ka'bah yang perlu diketahui oleh umat muslim Yang pertama Hajar Aswad Dari sekian banyak bagian-bagian Ka'bah Hajar Aswad menjadi yang paling dikenal oleh umat muslim Hajar Aswad adalah batu hitam yang terletak di salah satu sudut Ka'bah Batu ini berwarna hitam kemerah-merahan Dengan luas permukaan sekitar 30 cm persegi Batu tersebut dilingkari dengan bingkai perak putih Dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidhi Hajar Aswad sejatinya adalah batu dari surga Yang memiliki warna putih bersih Dikarenakan banyak dosa-dosa manusia Batu tersebut berubah menjadi warna hitam Diriwayatkan dari Ibn Abbas R.A. Bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda Hajar Aswad turun dari surga Padahal batu tersebut begitu putih Lebih putih daripada susu Dosa manusialah yang membuat batu tersebut menjadi hitam Benda ini begitu istimewa Karena Nabi Muhammad S.A.W. pernah menciumnya Dan diikuti oleh para sahabat Khususnya sahabat Umar bin Khotob Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat imam muslim Umar bin Khotob berkata Sesungguhnya aku menciummu Dan aku tahu bahwa engkau adalah batu Yang tidak bisa memberikan mudorab Dan tidak bisa mendatangkan manfaat Seandainya bukan karena aku melihat Rasulullah menciummu Maka aku tidak akan menciummu Saat berkunjung ke Masjid Al-Haram Jika memungkinkan kita disunahkan untuk mencium Atau menyentuh batu yang terletak di sisi selatan Ka'bah ini Namun bila tidak memungkinkan Kita cukup dengan mengusapkan benda seperti tongkat Untuk kemudian dicium sebagai gantinya 2. Pintu Ka'bah Pintu Ka'bah terletak di sebelah timur laut Dengan ketinggian dari atas lantai adalah 2 meter Pintu Ka'bah mengalami beberapa kali pergantian Pintu yang saat ini adalah hadiah dari Khalid bin Abdul Aziz Raja Arab Saudi Pintu Ka'bah ini terbuat dari emas murni Sebanyak 280 kg Dan menelan biaya lebih dari 13 juta rial Arab Saudi Pintu Ka'bah juga diselimuti dengan kiswah Kiswah tersebut diberi nama Al-Barko' Yang memiliki tinggi 6,32 meter Dan lebar 3,3 meter Untuk membuka pintu Ka'bah Biasanya memakai tangga yang berbentuk seperti mimbar Tangga itu memiliki tiang dari kayu Serta dilengkapi dengan 4 roda Yang berfungsi untuk menggerakkannya ke sana kemari Tangga itu diletakkan berdempetan dengan dinding Ka'bah Pembangunan Ka'bah oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Pada awalnya memiliki dua pintu Yaitu pintu timur dan pintu barat Kedua pintu tersebut dibuat merapat hingga ke tanah 3, Multazam Multazam adalah dinding Ka'bah Yang ada di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah Dengan jarak kira-kira 2 meter Tempat ini adalah tempat yang mustajab Untuk memanjatkan doa kepada Allah Begitu istimewanya Tempat ini diburu oleh jamaah haji dan umroh Setelah melaksanakan tawaf Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Al-Bayhaqi Dari Ibnu Abbas radiyallahu'an Rasulullah s.a.w. bersabda Antara rukun Hajar Aswad dan pintu Ka'bah Disebut Multazam Tidak ada orang yang meminta sesuatu di Multazam Melainkan Allah mengabulkan permintaannya itu Namun sobat sekalian Tidak mudah untuk mencapai tempat ini Karena tempat ini dipenuhi oleh jamaah yang melakukan tawaf Dan berusaha untuk mencapainya Para jamaah haji dan umroh Berdoa dengan penuh kehusuan Dengan air mata yang bercucuran Secara kebahasaan Multazam diambil dari kata Il-Tazamah Yang artinya merapatkan Karena seseorang yang sedang berdoa di Multazam Disunahkan untuk merapatkan dadanya Pada lokasi antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah Disana kita disunahkan untuk berdoa Sambil menempelkan kedua tangan Dada Serta pipi ke arah Multazam Sobat ngaji yang dirahmati Allah Selanjutnya untuk pembahasan bagian-bagian Ka'bah berikutnya Insya Allah akan kita bahas pada video yang akan datang Simak terus video baru dari channel ngaji Yang akan tayang setiap hari Jumat pukul 16.00 Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh